Radio Pas Kota Pakti, 101 FM Disiarkan dari Graha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, Kilometer 3 Inilah 101 FM, Radio Pas Pakti Pakti Jaluan informasi ke Pakti Nah ibu-ibu, sekarang sudah hampir jam 3 sore Materi kita tentang keluarga berencana Keluarga berencana adalah salah satu usaha mencapai kesejahteraan Dengan jalan memberikan nasihat perkawinan dan penjarangan kehamilan Dengan pemberian alat kontrasepsi Nah kalau boleh saya tahu, ibu-ibu ini pakai KB apa ya? Coba, Bu Broto pakai apa Bu? Saya pakai Ayudi Pak Bu Karjo pakai apa Bu? Pakai Suntek Pak Bu Sami, pakai apa Bu? Pakai Susok Pak Kalau jeningan Bu, yang paling pocok itu pakai apa Bu? Loh kok malah nola-nola Pakai apa Bu? Saya pakai Ding Kelak Pak Mantri Tepat pukul 15 waktu pas FM party Saatnya Anda ikuti Headline News dari Voice of America Inilah Headline News dari VOA di Washington DC Saya Fahm Sreva Setelah ribuan pengunjuk rasa memadati jalan-jalan kota London, Istanbul, Aman, Roma, Naples, Milan, Damascus, Paris, Johannesburg, dan Jakarta pada hari Jumat dan Sabtu Pencuk rasa pro-Palestina serupa juga digelar di berbagai kota lain di seluruh dunia hari minggu Ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di pusat kota Amsterdam hari minggu untuk melambaikan bendera Palestina dan menyampaikan dukungan bagi warga yang terjebak dalam perang Hamas Israel Polisi tidak melaporkan adanya insiden berarti dalam demonstrasi itu Di Sydney dan Melbourne, ribuan orang menyampaikan doa dan dukungan bagi warga Palestina Demonstrasi di Hyde Park, Sydney bahkan diawali dengan azan Sebelum masa berkumpul dalam diam mengelilingi sebuah bendera Palestina berukuran raksasa La ilaha illallah Setelah beberapa saat, masa meneriakan kalimat bebaskan Palestina Sebagian pengunjuk rasa lain mengatakan mereka datang untuk menunjukkan dukungan bagi warga Palestina dan sekaligus Israel Ribuan orang juga berkumpul di Karachi, Pakistan pada hari minggu untuk menunjukkan solidaritas pada warga Palestina Punjuk rasa itu dipimpin oleh kelompok radikal Partai Jamaat-i-Islami Selain membawa banyak bendera Palestina, masa juga membawa poster yang menunjukkan pesan anti-Israel Pasukan Israel yang didukung oleh dua kapal induk Amerika, sejumlah kapal penjelajah dan kapal perusak berpeluru kendali Telah ditempatkan di sepanjang perbatasan Gaza Israel mengatakan siap melancarkan serangan darat untuk mengejar kelompok Hamas Serangan udara Israel selama satu minggu terakhir ini memang telah melululantakkan hampir seluruh pemukiman di Gaza Tapi masih gagal menghentikan serangan roket ke Israel Menurut PBB, jumlah korban dari pihak Palestina dan Israel saat ini telah melampaui perang ketiga Israel dan Palestina tahun 2014 Yang berlangsung selama enam minggu Ketika itu, 2.251 warga Palestina tewas termasuk 1.462 warga sipil Sementara dari pihak Israel, 74 orang tewas termasuk 6 warga sipil Dalam perang Hamas Israel selama seminggu terakhir ini, lebih dari 1.400 warga Israel tewas Sebagian besar adalah warga sipil Sekitar 150 warga juga telah ditangkap dan dibawa Hamas ke Gaza termasuk anak-anak Sementara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan hingga hari Minggu, sedikitnya 2.670 warga Palestina tewas Dan 9.600 lainnya luka-luka Ini menjadikan perang Hamas Israel kali ini sebagai yang paling banyak menelan korban jiwa Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA hari Minggu memperingatkan bahwa warga Gaza menghadapi bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, Filipe Lazarani mengatakan Sementara saya berbicara dengan Anda saat ini, Gaza telah kehabisan air dan listrik Bahkan Gaza sedang dicekik Tampaknya dunia saat ini telah kehilangan rasa kemanusiaan, ujarnya Ditambahkannya UNRWA telah kewalahan menangani orang-orang yang mencari perlindungan di Gaza Kami tidak memiliki kapasitas lagi untuk menangani mereka tambahnya Israel telah memerintahkan lebih dari 1 juta warga Palestina Atau berarti hampir separuh dari populasi wilayah itu untuk segera pindah ke selatan Militer Israel mengatakan sedang berusaha untuk mengeluarkan warga sipil Menjelang kampanye besar atau serangan darat melawan Hamas di bagian utara Dimana mereka mengatakan para militer ini memiliki Banker dan peluncur roket yang luar biasa Sementara itu, Hamas justru mendesak warga untuk tetap tinggal di rumah mereka Militer Israel telah merilis foto-foto yang diklaim menunjukkan adanya penghalang jalan yang dipasang Hamas Untuk mencegah lalu lintas bergerak ke selatan Namun demikian, menurut jurubicara militer Israel, laksamana muda Daniel Hagari Lebih dari 600 ribu orang telah mengungsi dari kota Gaza Saya Fahmus Reva, VOE Washington Inilah VOE Baru saja Anda ikuti Headline News dari Voice of America Kabar baru berikutnya bisa Anda ikuti 1 jam mendatang Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati Radio Paspati